Iya dong Oke baiklah berita selanjutnya Toleransi, salam toleransi Berita selanjutnya ini dilaporkan langsung dari luar sana Ini berita-berita olahraga yang akan dibacakan oleh rekan kita Hesti sudah bersama seorang yang ambein juga Silahkan rekan Hesti Silahkan Silahkan Gak usah Ini berita serius Serius, serius Oh iya, halo Silahkan Vincent Dandesta apakah saya terlihat jelas dan terdengar jelas suara saya disana? Jelas, jelas sekali Ya ini saya melaporkan langsung dari lapangan Emang agak sedikit berbeda ya Pada malam hari ini saya melaporkan langsung dari lapangan Dan ini adalah berita-berita seputar olahraga Oh oke Vincent Dandesta jelas ya suara dan jelas saya? Jelas, jelas Oke 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 Untuk berita pertama ini mengenai Valentino Rossi Valentino Rossi itu terancam dituntut gara-gara tabrak wanita selfie Jadi memang Valentino Rossi itu ketahuan mendorong seorang penggemar di sirkuit Ricardo Tuormo Valencia Meski sudah meminta maaf Namun wanita itu ternyata tetap memutuskan untuk menuntut hukum Itu dia nih untuk berita yang pertama Dan ternyata ini memang sempat viral juga dan banyak sekali diberitakan oleh netizen ya Maaf ini anginnya agak sedikit kencang ya Eh oke Kita sekarang menuju ke berita yang kedua ya Vincent Dandesta apakah terlihat jelas dan terdengar? Jelas sekali Oh iya 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 Ini kalau ada orang jalan di belakang juga jelas banget kok Santai aja ya Kayak gak ada yang syuting ya Iya 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 Oke oke Ini ada tapi yang soal Valentino Rossi itu saya ada cuplikan tayangannya Ini dia cuplikan tayangannya Mana kita lihat Play Nah balik lagi kan loh Nah mana Wah ini Wah ini Dia marah-marah tuh Wah Boleh gitu dong Ross Halo halo Iya jelas Ini masih melaporkan langsung ya di luar lapangan Baiklah bersama saya Hati Perwadinasa Ini masih bicara soal olahraga Dari ini adalah Ada yang lewat lagi itu Dari belakang Bilangin lagi sotik Ini memang secara natural ya Emang terjadi di lapangan Memang apa adanya ya Baiklah ini berita masih soal berita olahraga ya Ganda putri Indonesia Yaitu Gracia Poli Dan Nitya Krisinda Itu mengundurkan diri dari turnamen China terbuka Super Series Premier 2016 Kenapa seperti ini Karena keputusan itu diambil Setelah Nitya mendapat berita duka tentang sang ayah anda Yaitu Panus Korwa Yang meninggal dunia pada Rabu pagi Kepastian pengunduran diri Gracia dan Nitya ini diumumkan melalui akun Twitter resmi PBSI Berita yang ternyata memang saya laporkan langsung ya Dari sini Ah iya iya Vincent Nggak ngomong apa-apa Nggak ngomong apa-apa Nggak ngomong apa-apa Nah inilah beberapa berita penting Yang memang sudah hadir di meja redaksi Dan saya laporkan langsung dari lapangan Tapi rekan Esti Anda ini kan sedang di lapangan Tadi beritanya soal Valentino Rossi Dan juga Gracia Poli Anda di lapangan Nggak ada lapangan Apa Bulu tangkis Atau apa Dari luar mana sih Olahraga gitu Ini dimana sih Betul sekali Vincent dan Desta Saya memang melaporkan langsung Dari luar lapangan Dan ini memang kebetulan Luar lapangan parkir ya Depan studio Ini ada Bedaanya ada banyak orang-orang Ada mobil saya Itu juga ada Ada motornya Iyong Itu ada juga semua disitu Enggak saya ya Saya lihat itu mobil putih Mobil saya Ya itu memang Eh bukan ya Bukan 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 itu mobil teman saya itu ya Ini mobil saya ada di sebelah sana Kalau mobil saya itu ada disitu ya Ini memang lapangan parkir ya Wah itu tempat nongkrong penonton tuh Ya itu ada Ya itu tempat bangku penonton juga Udah ya Kita keren dari luar melana jauh gitu Ini memang depan studio sini dekat Ya ya di luar lobby kan Emang luar lapangan parkir Saya betul kan Melaporkan secara langsung Ya Bu Esti Titip itu sama ibu yang warung belakang Ini belum bayar tadi dua Ya ya Apa Vincent Desapa Dengar ada jelas suara Dan Dengar jelas ya Oke terima kasih Terima kasih Saya Haji Berwadi Nata Melaporkan langsung dari Luar lapangan Ya depan lobby studio Terima kasih Apa esensinya ya Apa bedanya dia di luar Sama di studio sini Biar beda aja Biar beda aja Terima kasih